Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah amma'ba'ad Yang kami banggakan, yang kami cintai Siswa-siswi baru MTS Negeri 1 Jember yang berbahagia Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Kita bisa bertemu secara virtual, secara daring Dalam kegiatan MTSAMA Materi yang ingin Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini adalah Moderasi beragama dan berbangsa Namun sebelum Pak Guru menjelaskan lebih dalam Perkenankanlah Pak Guru ingin memperkenalkan diri Nama Pak Guru adalah Muhammad Badru Soleh Pak Guru di madrasa ini Mengajar, mengampu Mata pelajaran fikih Anak-anak yang berbahagia Moderasi Istilah moderasi ini mungkin hal yang Baru atau asing di dalam Pemahaman kalian sehari-hari Tetapi pada beberapa waktu ini Istilah moderasi ini menjadi sesuatu yang sangat viral Dan menjadi sesuatu yang perlu difahami dan diketahui oleh kalian semuanya Apa moderasi itu? Moderasi itu adalah sebuah cara Pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama Dengan selalu mengambil posisi di tengah-tengah Dan selalu bertindak adil Jadi moderasi itu adalah sikap pertengahan Sikap di tengah-tengah Tidak ekstrim kanan Pun juga tidak ekstrim kiri Itu moderasi Di dalam istilah bahasa Arab Moderasi ini dikenal dengan istilah Tawasud Pertengahan Karena memang Sejatinya kita ini Diciptakan oleh Allah sebagai umat pertengahan Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran Jadi Allah Sudah dari asalnya Sudah menciptakan kita sebagai umat yang pertengahan Oleh karena di dalam bersikap Di dalam bertindak Dalam Mengamalkan ajaran agama Kita tidak boleh berlebihan Tidak boleh terlalu keras Ekstrimis Tidak pula Terlalu lembek Atau terlalu lunak Tapi berada pada posisi Pertengahan Anak-anak yang berbahagia Akar konflik yang muncul Di dalam Permasalahan Dalam kehidupan Beragama itu Banyak Dimulai dari Sikap-sikap yang terlalu kaku Sikap-sikap yang rigid Dalam memahami Tek-tek agama Sehingga muncul Pemahaman yang kaku pada diri mereka Sehingga kemudian menganggap Bahwa kebenaran itu hanya milik mereka Sedangkan yang di luar mereka itu adalah salah Pandangan yang menyatakan Orang yang berbeda dengan mereka Sebagai pandangan yang salah Ini yang kemudian memicu Munculnya gerakan-gerakan radikalis Dan ini tidak baik di dalam Kita hidup beragama Dalam konteks Agama Islam Sesama agama Islam Sedari awal Memang muncul Permasalahan-permasalahan Dikarenakan adanya Berbagai macam perbedaan Ya Kalau ketika Masalah Rasulullah Itu memang Semua tidak ada Permasalahan Karena Setiap ada perbedaan Di dalam masalah agama Itu selalu ditanyakan Kepada Rasul Dan Rasul Bisa memberikan Jawaban Atau solusinya Pada zaman sahabat Ya Itu mulai Muncul sedikit Permasalahan-permasalahan Tepatnya ketika Masa Usman bin Affan Ketika masa Ali bin Abi Talib Yang mungkin Permasalahannya itu Tidak semata-mata Murni masalah agama Tetapi Dilatar belakang Oleh masalah politik Yang kemudian Berujung kepada Perbedaan Di dalam masalah Akidah Ya Tetap Islam Tapi pemahamannya Tentang Akidah itu Agak Berbeda Seperti Siah Itu awal kemunculannya Adalah pada masa Ali bin Abi Talib Dimana siah itu Adalah para pengikut Ali di dalam Perang Sifil Muncul kolompok Khwarij Ya Adalah Juga pendukung Ali yang Tidak sependapat Dengan keputusan Yang Ali ambil Untuk berdamai Dengan Muawiyah bin Abi Sufyan Ya Sehingga kemudian Sehingga kemudian Ini yang menjadi Latar belakang Munculnya Adanya Gerakan Adanya Aliran Siah Khwarij Ya Seperti itu Awal Di awal Jadi masalah-masalah Politik Kemudian Karena Islam itu Kemudian Dibawa Keluar Arab Tidak hanya Berkembang Di daerah Negeri Di negeri Arab Yaitu Dibawa Sampai ke Timur Sampai ke Barat Sampai ke Wilayah-wilayah Yang jauh Maka Kemudian Informasi-informasi Yang didapat Oleh Masyarakat Yang ada Di belahan Bumi yang jauh Itu Baik Itu Tersampaikannya Hadis Dan sebagainya Itu Tidak semuanya Sama Dan Kemudian Inilah Yang kemudian Memunculkan Perbedaan-perbedaan Sehingga Kita kenal Di dalam Islam itu Ada banyak Madhab Ya Di dalam Masalah syariat Masalah fikir Itu aja Sudah berbeda Tapi Perbedaannya Hanya Masalah-masalah Furu'iyah Masalah-masalah Yang tidak Pokok Misalnya Kalau Kedalam konteks Kita Sehari-hari Di Indonesia Ini Di dalam Konteks Solat itu Kalau Solat subuh Ada yang Berkunut Ada yang Tidak berkunut Kalau Solat Jumat Ada yang Adan Dua Kali Ada yang Adan Sekali Kemudian Kalau Baca Solawat Ada yang Pakai Sayidina Ada yang Tidak Pakai Sayidina Ada yang Habis Solat Musafah Bersalaman Ada yang Tidak Ada yang Mengangkat Tangan Ketika Berdoa Mengangkat Tangan Ada yang Tidak Ada yang Baca Suratul Fatihah Diawali Dengan Bismillah Yang dikeraskan Ada yang Baca Dengan Pelan Perbedaan 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 Tersebut Tidak Masalah Karena Itu adalah Perbedaan Perbedaan Yang Masalah Tidak Pokok Yaitu Hanya Masalah Masalah Afuru Ya Masalah Jabal Kalau Di dalam Kontek Keyakinan Akidah Di dalam Dunia Islam Itu Muncul Berbagai Macam Aliran Seperti Ahlus Sunnah Warjamaah Sebagai Kelompok Mayoritas Ada Siah Yaitu Kelompok Yang Anti Terhadap Sahabat Dan Selalu Mengkultuskan Sahabat Sayyidina Ali Bin Nabi Talib Ya Jadi Mereka Itu Anti Kepada Abu Bakar Umar Dan Usman Ada Khawarij Khawarij Itu Orang Yang Menganggap Bahwa Orang Yang Tidak Berhukum Dengan Hukum Allah Itu Sebagai Kafir Jadi Ali Kemudian Muawiyah Bin Abu Sufyan Dihukumi Kafir Sehingga Kemudian Boleh Dibunuh Bahkan Dibunuh Itu Ali Bin Nabi Talib Oleh Mereka Muawiyah Bin Abu Sufi Yang Selamat Itu Gara Gara Di Dalam Masalah Tahkim Itu Mereka Membuat Hukum Yang Tidak Ada Di Dalam Al-Quran Karena Tahkim Tidak Ada Dasar Dalam Al-Quran Sehingga Sampai Segitunya Sampai Menghalalkan Darah Orang Islam Yang Tidak Sependapat Dengan Pemikirannya Dalam Kontek Modern Akhir Akhir Ini Gerakan Gerakan Seperti Ini Muncul Kembali Orang Orang Yang Memaksakan Kehendak Dan Menyatakan Pendapatnya Dia Sebagai Kebenaran Mutlak Dan Pendapat Yang Lain Itu Pendapat Yang Keliru Sehingga Mereka Kemudian Membitahkan Kemudian Mengkafir Kafirkan Sudah Mengkafir Kafirkan Maka Mereka Kemudian Berlanjut Menghalalkan Darah Ini Yang Berbahaya Di Dalam Kontek Beragama Karena Bagaimanapun Sebagai Manusia Kita Ini Memang Dari Awal Sudah Diciptakan Berbeda Baik Secara Fisik Secara Suku Bangsa Juga Dari Segi Pemahaman Itu Berbeda Antara Satu Sama Lain Perbedaan Ini Kemudian Menciptakan Berbagai Macam Hasanah Pemikiran Umat Yang Berbeda Beda Kita Sebagai Hamba Allah Yang Secara Sunat Tua Diciptakan Berbeda Itu harus Menerima Perbedaan Gak Boleh Kita Memaksakan Genda Dan Menyatakan Orang Lain Itu Salah Yang Tahu Yang Paling Tahu Siapa Yang Benar Itu Hanya Allah Walaupun Kita Harus Memantapkan Diri Kita Bahwa Pendapat Kita Keyakinan Kita Itu Kekeyakinan Yang Paling Benar Versi Kita Tetapi Mengandung Kemungkinan Salah Dan Jika Kita Harus Punya Pemahaman Bahwa Keyakinan Atau Pemahaman Orang Lain Itu Salah Tetapi Juga Mempunyai Peluang Untuk Benar Sehingga Ini Akan Menggiring Pemikiran Kita Untuk Tidak Terlalu Kaku Dan Tidak Menganggap Kita Sebagai Yang Paling Benar Kalau Kita Melihat Ada Kasus Misalnya Ada Seorang Teroris Relam Membunuh Mengorbankan Dirinya Untuk Membunuh Orang Lain Bahkan Kadang Itu Juga Muslim Itu Karena Kelirunya Mereka Di dalam Memahami Agama Bahwa Agama Itu Sebenarnya Tidak Mengajarkan Sikap Ekstrimis Keras Agama Agama Itu Mengajarkan Kita Untuk Bersikap Pertengahan Dan Allah Memang Suka Yang Di Tengah Tengah Yang Tengah Tengah Ini Yang Sebaik Urusan Itu Yang Pertengahan Gitu Jadi Itu Jadi Secara Garis Besar Ya Di Dalam Konteks Beragama Ya Kita Bisa Menemukan Ada Tiga Pemahaman Besar Yang Ada Di Dalam Dunia Islam Yang Pertama Adalah Radikalisme Ini yang muncul Ini adalah musuh Kita Radikalisme Ini Sikap Sikap Yang Keras Kaku Dan Menghalalkan Segala Acara Ini Mereka Itu Terlalu Ketat Terlalu Terfokus Kepada Tek-tek Tidak Memahami Tek-tek Atau Ayat-ayat Itu Atau Dalil Itu Secara Konstektual Tetapi Diambil Mentah-mentahnya Nah Ini orang Yang Radikal Kemudian Yang kedua Yaitu Kelompok Yang Mudera Yaitu Mereka Yang Di dalam Bersikap Selalu Mengambil Jalan Tengah Jalan Yang Bijak Nah Dan Ini Adalah Kelompok Mainstream Kelompok Mayoritas Yang Kalau Di Dunia Islam Dikenal Dengan Kelompok Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ya Walaupun Klaim Dari Ahlus Sunnah Ini Banyak Kalau Dalam Sisi Keormasan Di Indonesia Misalnya Yang Mengaku Ahlus Sunnah Itu Banyak Ada Nahdudul Ulama Itu Ngaku Ahlus Sunnah Muhammadiyah Ngaku Ahlus Bahkan Wahhabib Mengaku Ahlus Sunnah Tetapi Untuk Mengetahui Parameternya Sebagai Ahlus Sunnah Bagaimana Dihat Cara Dia Itu Di Dalam Bersikap Kalau Di Dalam Dia Bersikap Itu Ada Empat Prinsip Yang Dia Terapkan Maka Itu Masuk Sebagai Kategori Ahlus Sunnah Yaitu Di Dalam Bersikap Dia Selalu Tawazun Seimbang Kemudian Tawasud Ambil Jalan Pertengahannya Kemudian Tesamuh Toleran Toleran Itu Bukan Berarti Kita Mengikuti Agama Tidak Kita Hanya Menghargai Saja Tanpa Harus Mencampur Adu Agama Kemudian Yang Keempat Adalah Iktidar Jika Keempat Konsep Ini Ada Maka Ya Ini Yang Sebenarnya Yang disebut Dengan Ahlus Sunnah Yaitu Para Pengikut Nabi Ya Karena Inti Dari Ajaran Islam Itu Yang Endingnya Adalah Rahmatan Lil'alamin Ya Disini Kalau Sudah Terlalu Keras Kasar Maka Wujudnya Apa Kesan Yang dimunculkan Apalagi Islam Itu Keras Islam Tidak Tidak Membawa Kedamaian Islam Tidak Rahmatan Lil'alamin Lagi Kalau Islam Ditampilkan Sebagai Sosok Yang Keras Kaku Radikal Kemudian Selain Kelompok Yang Mederati Ada Lagi Kelompok Liberal Ini Kelompok Yang Terlalu Bebas Terlalu Mendewakan Akal Kalau Yang Pertama Radikal Itu Itu Terlalu Pak Dogmanya Itu Terdokrin Dari Tek Tek Itu Kalau Ditek Bunyinya A Ya Sudah Ambil Mentah A Tapi Kalau Liberal Ini Di Akal Akali Terus Jadi Akal Yang Didewakan Akal Yang Diutamakan Mengalahi Wahyu Ini Kelompok Kelompok Liberal Banyak Sekali Ya Ya Banyak Sekali Kalau Misalnya Dalam Konteks Berpakaian Saya Contohkan Orang Yang Yang Terlalu Radikal Itu Biasanya Berpakaiannya Terlalu Rigid Terlalu Kaku Misalnya Pakai Chador Hanya Matanya Doang Yang Kelihatan Ya Hanya Warnanya Ambil Yang Hitam Gak Mau Sama Warna Yang Lain Sebenarnya Ini Melanggar Fitrah Dari Kemanusiaan Itu Sendiri Gitu Manusia Yang Diberi Kebebasan Oleh Allah Kemudian Dibikin Kaku Gitu Dibikin Terbatas Gitu Padahal Intinya Hanya Menutup Aurot Gitu Ya Yang Liberal Yang Liberal Kebalikannya Yang Liberal Ini Kalau Dalam Konteks Berpakaian Misalnya Mereka Itu Terlalu Fulgar Gitu Mereka Buka Aurot Gitu Ya Mereka Perlihatkan Sebagian Dadanya Mereka Perlihatkan Sebagian Pahanya Ini Yang Liberal Terlalu Bebas Nah Yang Seperti Ini Juga Tidak Bagus Yang Bagus Yang Sedang Sedang Saja Kita Berjilbab Ya Berjilbab Dengan Sebagaimana Mestinya Tanpa Menghilangkan Kodrat Kita Sebagai Manusia Kan Kita Sebagai Manusia Kan Harus Sali Mengenal Untuk Bisa Dikenalkan Kuncinya Wajah Satu sama Lain Nah Seperti Itu Nah Anak-anak Yang Berbahagia Ya Prinsip Di dasar Dalam Moderasi Agama Ini Intinya Adil Berimbang Ya Harus Adil Dalam Menempatkan Sesuatu Kemudian Seimbang Ya Ini Prinsip Di dalam Kita Beragama Jangan Jangan Sampai Kita Itu Ketika Bertemu Dengan Orang Yang Tidak Sepaham Dengan Kita Kemudian Kita Berbuat Tidak Adil Kepada Mereka Nah Seperti Itu Anak-anak Yang Berbahagia Kalau Di hari-hari Ini Kita Seling Mendengar Dengan Istilah Radikalisme Ciri-cirinya Apa Radikalisme Itu Sebagaimana Yang Pak Guru Jelaskan Di Awal Tadi Bahwa Apabila Ada Satu Kelompok Pemegang Kebenaran Tunggal Dan Menyatakan Kelompok Lain Itu Sesat Kelompok Yang Tidak Sependapat Itu Salah Maka Ini Yang Seperti Ini Adalah Ciri-ciri Mereka Itu Radikal Jadi Kalau Kalian Bertemu Di Dalam Kehidupan Sehari-hari Bertemu Dengan Orang Yang Modelnya Seperti Ini Hati-hati Dijauhi Ini Bisa Mengiring Kalian Mempengaruhi Kalian Sehingga Kalian Bisa Menjadi Bagian Dari Kelompok Mereka Sekarangnya Banyak Orang-orang Yang Bunuh Diri Itu Kebanyakan Yang Masih Muda-muda Istilahnya Mereka Itu Mau Dijadikan Sebagai Pengantin Surga Iming-iming Dapat Bidadari Mungkin Yang Dijeli Itu Keyakinan Seperti Kalau Kamu Bunuh Diri Kamu Nanti Mati Sahid Bukan Mati Sahid Manti Sangit Itu Ya Jiwa Kita Harus Kita Jaga Agama Itu Tidak Mengajarkan Kita Mengorbankan Diri Kita Apalagi Yang Dibunuh Itu Belum Tentu Itu Salah Apalagi Yang Dibunuh Adalah Sesama Muslim Malah Salah Kalau Kita Melakukan Yang Seperti Itu Jadi Dalam Kontek Kita Sesama Muslim Sesama Islam Kalau Kita Menemukan Perbedaan Perbedaan Maka Kita Tidak Boleh Kaget Kita Menerima Perbedaan Itu Sebagai Sebuah Rahmat Dari Allah Ya Entah Itu Di Dalam Pengamalan Syariat Agama Misalnya Ketika Solatnya Mungkin Berbeda Yang Penting Solat Yang Penting Memenuhi Dari Rukun Rukun Solat Kalau Hanya Masalah Sunnah-sunnah Yang Berbeda Itu Tidak Masalah Jadi Anak-anak Perbedaan Itu Ada Sesuatu Yang Nisjaya Sesuatu Kenisjayaan Kita Tidak Bisa Menolak Perbedaan Termasuk Di Dalam Masalah-masalah Yang Bernyangkut Hukum-hukum Agama Di Dalam Konteks Kita Sesama Agama Islam Aja Itu Banyak Yang Berbeda Oleh Katanya Jangan Sampai Kemudian Kita Terjebak Kepada Perilaku Membitahkan Menyesatkan Mengkafinkan Kelompok Yang Berbeda Karena Risikonya Besar Itu Secara Apa Agama Secara Dari Sisi Agama Bahwa Siapa Yang Mengkafirkan Orang Lain Maka Jatuh Kekafiran Itu Kepada Dia Sendiri Mengkafaro Lakot Siapa Yang Mengkafirkan Orang Lain Yang Dia Itu Islam Dikafirkan Maka Dia Mengucapkan Itu Menjadi Kafir Ini Kalau Dulu Wali Somo Itu Tugasnya Mengislamkan Orang Akhir Akhir Ini Banyak Kita Temukan Orang Islam Yang Dikafirkan Oleh Sesama Islam Ini Yang Harus Kalian Hindari Islam Adalah Agama Rahmat Agama Yang Damai Dan Nabi Muhammad Diutus oleh Allah Untuk Membawa Rahmat Bagi Alam Semesta Allah Tidak Mengutus Nabi Muhammad Kejuali Membawa Rahmat Tidak Tidak Aku Mengutus Engkau Kejuali Menjadi Rahmat Bagi Semesta Alam Jadi Diutusnya Nabi Muhammad Itu Sebagai Penyebar Agama Islam Ini Dengan Rasa Kasih Saya Jadi Rasulullah Itu Di dalam Da'wanya Selalu Menunjukkan Kelembutan Kelembutan Kalaupun Di dalam Dunia Islam Itu Ada Perang Itu Semata Mata Hanya Berlindung Diri Atau Melawan Atau Mendahului Daripada Diserang Dahulu Seperti Itu Islam Mengajarkan Rumpanya Agar Semua Perbedaan Yang Ada Itu Disikapi Secara Damai Bukan Secara Konflik Jadi Di dalam Islam Itu Tidak Ada Konflik Antara Islam Dengan Negara Kalau Dalam Kontak Indonesia Islam Tidak Bisa Dibenturkan Dengan Pancasila Karena Sejatinya Pancasila Itu Adalah Nilai Nilai Yang Diambil Dari Agama Islam Baik Dari Sila Pertama Maupun Sila Keempat Semua Isinya Itu Adalah Diambil Dari Nilai Islam Tidak Bisa Dibenturkan Antara Islam Dengan Nasionalisme Dengan Pancasila Ya Pancasila Itu Adalah Kesepakatan Di Dalam Berbangsa Dan Bernegara Yang Disepakati Oleh Founding Father Pendiri Bangsa Ini Sebagai Acuan Kita Di Dalam Berbangsa Dan Bernegara Karena Isi Di Negara Ini Majemuk Tidak Hanya Umat Islam Ada Umat Umat Lain Ada Agama Agama Yang Lain Sehingga Diambil Jalan Tengahnya Yaitu Membuat Sebuah Kesepakatan Yang Terbentuk Dalam Bentuk Pancasila Kalau Negeri Ini Dijadikan Negeri Islam Mungkin Beberapa Wilayah Yang Mayoritas Non-Muslim Itu Akan Memisahkan Diri Akan Memisahkan Diri Oleh Karena Para Pendiri Kita Membuat Rumusan Pancasila Ini Dan Ini Bukan Sesuatu Yang Baru Sebenarnya Dari Asalnya Dari Awalnya Bahwa Bangsa Kita Ini Adalah Bangsa Yang Menjemuk Sejak Era Majapahid Itu Sampai Ada Istilah Minika Tunggal Ika Walaupun Berbeda Berbeda Tetap Satu Jua Berbedanya Tidak Hanya Dari Segi Suku Bangsa Bahasa Tapi Juga Dari Segi Agama Tetapi Mereka Bisa Bersatu Seperti Di Era Majapahid Itu Bukan Hanya Dominan Agama Hindu Saja Tapi Juga Disitu Ada Agama Budha Yang Bisa Hidup Rukun Demikian Juga Di Akhir Era Majapahid Itu Juga Muncul Berkembang Agama Islam Dan Itu Juga Dilindungi Jadi Anak-anak Indonesia Ini Adalah Negeri Yang Besar Negara Yang Dina Nugrai Sebagai Bangsa Yang Menjemuk Terdiri Dari Berbagai Suku Agama Budaya Serta Bahasa Ada Yang Berbeda Di Tengah Kemajemukan Itu Sikap Yang Harus Derapkan Agar Keutuhan Bangsa Ini Terjaga Adalah Sikap Toleransi Dan Persaudaraan Jadi Toleransi Itu Adalah Menghargai Kemudian Memberi Mereka Kebebasan Untuk Menjalankan Keyakinannya Jadi Toleransi Itu Juga Bukan Lantas Mencampur Adukan Jadi Lana Akmah Luna Lakum Akmah Lukum Bagiku Perbuatanku Bagimu Perbuatanmu Lakum Dinukum Wadiadil Bagimu Agamamu Lakum Dinukum Bagimu Agamamu Dan Bagiku Agamaku Keberagaman Umat Manusia Yang Diciptakan Oleh Allah Dengan Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Bersuku-suku Berbangsa-bangsa Adalah Cara Allah Untuk Mendidik Dan Mengarahkan Manusia Untuk Saling Mengenal Untuk Saling Mengenal Jadi Allah Menciptakan Berbeda-beda Itu Agar bisa Dikenal Coba Satu Warna Satu Bentuk Satu Suku Kurang Asik Satu Warna Sulit Membedakan Satu Bentuk Sulit Membedakan Maka Akan Indah Kalau Warna-warni Bukankah Bunga Itu Indah Ketika Warna-warni Jadi Seperti Itu Itu Sebuah Sunat Allah Menciptakan Perbedaan Itu Tujuan Dari Perbedaan Itu Adalah Cara Allah Tujuan Dari Allah Menciptakan Berbeda-beda Itu Ada Semata-mata Ada Cara Allah Mendidik Dan Menghakkan Manusia Untuk Saling Mengenal Satu Sama Lain Kita Juga Harus Menerapkan Tiga Bentuk Uhuah Di Dalam Kita Hidup Di Dunia Yaitu Ini Yang Pertama Adalah Uhuah Islamia Kita Bersaudara Sebagai Sesama Muslim Tidak Boleh Kemudian Sesama Muslim Kita Saling Mengkafirkan Saling Menumpahkan Darah Karena Sesungguhnya Orang Mumin Itu Bersaudara Yang Kedua Ada Namanya Uhuah Wat 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 Saudara Sesatu Bangsa Kita Sesama NKRI Sesama Merah Putih Sesama Warga Negara Indonesia Tidak Boleh Saling Bermusuhan Saling Membenci Bersikap Rasis Merendahkan Satu Sama Lain Karena Kita Sejatinya Adalah Sama Sama Saudara Sebangsa Kemudian Yang Ketiga Ada Uhuah Basyariah Yaitu Persaudaraan Sesama Manusia Walaupun Berbeda Bangsanya Berbeda Negaranya Tetapi Tetap Intinya Kita Sama Sama Manusia Yang Saling Harus Saling Mengasihi Dan Menyayangi Demikian Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Menjadi Bekal Bagi Kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermuda 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 Bermuda